Setelah satu bulan lebih pembangunan pasar Kampung Lalang Medan Sumatera Utara tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Ketua Komisi CDPRD Medan, Hendra DS, mendesak pemerintah kota Medan segera memutus kontra kerja dengan pihak pengembang PT Budi Bangun. Pembangunan pasar Kampung Lalang Medan Sumatera Utara sudah berjalan satu bulan lebih, namun tidak juga menunjukkan kemajuan signifikan. Lambannya proses pembangunan pasar Kampung Lalang membuat Ketua Komisi CDPRD Medan geram. Ia meminta agar pemerintah kota Medan segera memberhentikan kontrak kerja PT Budi Bangun dan mencari kontraktor baru untuk menyelesaikan pembangunan pasar Kampung Lalang. PT Budi Bangun dinilai tidak mampu menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat dalam klausul perpanjangan kontrak. Sehingga saksi tegas harus diberikan kepada pihak pengembang. Kita minta kepada pemerintah kota untuk kalau memang sudah dinilai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan janji, kita minta kepada pemerintah kota untuk segera diputuskan kontrak kerjanya. Hendra juga menambahkan jika tidak segera diambil tindakan kepada pengembang, pembangunan pasar Kampung Lalang tidak akan selesai sesuai target, yakni pada awal April mendatang. Proyek pembangunan pasar Kampung Lalang Medan senilai 26 miliar ini mengalami tiga kali perubahan anggaran. Perubahan anggaran dalam pembangunan ini karena pihak pengembang tak kunjung melakukan pembangunan. Anehnya, pemerintah kota Medan tetap melanjutkan kontrak pembangunan dengan pihak pengembang PT Bumi Mangun. Dari Medan Sumatera Utara, Syed Ilham, AINews, memberitakan.